Hai semuanya, di video kali ini aku pengen sharing ke kalian gimana caranya membuat kado unik berupa parcel snack yang cocok banget buat surprising temen, sahabat, atau pacar kalian. Pengen tau gimana prosesnya? Ikuti terus videonya. Oke, jadi ini adalah bahan-bahan yang kalian perlukan. Untuk ukuran box bisa kalian pilih yang lebih besar kalau kalian ingin memasang snack lebih banyak lagi. Oke, pertama-tama langsung aja kalian ambil kotak box yang sudah kalian siapkan. Kemudian kalian buka dan kalian potong bagian tutupnya seperti ini. Kemudian tutup bagian kanan kirinya juga kalian potong ya. Nah, kalau sudah selesai kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kalian ambil kotak itu, kemudian kalian ukur untuk lebar dan tingginya. Kemudian kalian ambil kertas kado yang sudah kalian siapkan. Kemudian kalian potong kertas kado tersebut sesuai dengan ukuran badan dari kotak tersebut. Untuk bagian bawah kalian abaikan saja ya, jadi nggak perlu di cover dengan kertas kado. Nah, kalau sudah tinggal kalian potong kertas kadonya. Oke, selanjutnya kalian ambil kotaknya, kemudian kalian ambil double tape. Kemudian kalian tempelkan di double tape-nya, di bagian atas, memutar sampai ke belakang. Dan di bagian bawah, mutar sampai ke bagian belakang. Seperti ini. Oke, nah kalau sudah selesai, langsung saja kalian ambil kertas kado yang sudah kalian potong tadi. Kemudian kalian buka double tape-nya, dan kalian tempelkan kertas kado-nya mengelilingi bagian badan kotak tersebut. Nah, kalau kertas kado-nya masih kurang, tinggal kalian tambahkan kertas kado lagi untuk menambil bagian yang masih belum tertutup. Oke, nah kalau sudah selesai, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kalian ambil penggaris, kemudian kalian ukur lebar dari kotak ini. Selanjutnya, kalian ambil gabus yang sudah kalian siapkan, kemudian kalian garisi sesuai dengan ukuran lebar kotak tersebut. Kalian potong kurang lebih 3-4 potong ya. Nah, kalau sudah selesai, kalian gambar 3-4 kotak. Selanjutnya, kalian tinggal potong-potong gabus tersebut sesuai dengan kotak yang sudah kalian gambar sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kalian ambil kantung keresek atau plastik, kemudian kalian masukkan beras di dalamnya atau pasir sebagai pemberat. Selanjutnya, kalian ambil kantung berisi beras atau pasir tersebut, kemudian kalian masukkan ke bagian dalam atau dasar dari kotak tersebut. Oke, selanjutnya kalian ambil snek-snek yang sudah kalian siapkan, kemudian kalian ambil tusuk sate, kemudian kalian rekatkan di bagian belakang dari snek yang ingin kalian pasang dengan menggunakan solasi bening, kurang lebih seperti ini. Untuk ukuran snek yang cukup besar dan agak berat, kalian tempelkan 2 tusuk sate, sedangkan yang ringan 1 tusuk sate saja cukup. Nah, kalian tempelkan tusuk sate ini ke semua snek yang ingin kalian pasang. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai semua, sekarang kalian ambil kertas kado kain yang sudah kalian siapkan, kemudian kalian tekan ke bagian dalam seperti ini, kemudian kalian masukkan kotak-kotak gabus yang sudah kalian potong tadi seperti ini. Kalian tekan kotak gabusnya ke bagian dalam, kemudian sekali-sekali kalian tarik sedikit untuk kertas kado kainnya, biar agak keluar-keluar jadi kelihatan cantik. Nah, kalau sudah selesai kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, setelah kertas kado kainnya sudah terpasang, selanjutnya kalian tinggal memasang snek-snek yang ingin kalian pasang. Tinggal kalian tusukkan snek-snek ke gabus yang sudah ada di dalam kotak kardus. Untuk penyusunan snek, kalian atur bebas ya sesuai selera kalian. Tapi saran aku, snek yang besar kalian posisikan di bagian belakang, sedangkan yang semakin kecil semakin ke depan posisinya. Untuk snek yang mungkin posisinya agak miring, bisa kalian bantu dengan bantuan solasi, kalian rekatkan dengan snek di bagian belakangnya. Jadi posisinya bisa lurus. Snek yang kecil, kalian bisa posisikan semakin lama semakin ke depan gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, kurang lebih seperti ini hasil akhirnya. Oke? Nah, sebagai pemanis, disini aku mau tempelin beng-beng di bagian atas snek aku yang paling belakang, dengan posisi seperti kipas. Oke? Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kalian ambil pita serut atau pita apapun yang kalian inginkan. Kemudian kalian tempelkan di bagian depan parsel kalian. Oke teman-teman, parsel kita sudah jadi deh! Oke teman-teman, buat kalian yang suka dengan video tutorial seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!